50 km per jam Sistem autopilotnya juga sudah menggunakan PT Enderal Sistem Indonesia adalah sebuah perusahaan startup binaan kemen di stake print pada tahun 2017 Melalui program inkubasi bisnis teknologi yang sekarang sudah menjadi pras startup mendapat funding untuk mengembangkan sistem autopilot untuk target drone pada awalnya Ini adalah sistem autopilot yang sudah dikembangkan dan digunakan di drone Teknologi open source yang sudah didesain sendiri kemudian diproduksi sendiri di Bandung Dan sistem autopilot sudah didesain sistem menikmati rupa serta membuat software berikut dengan misinya Drone ini kecepatannya mencapai 250 km per jam Sistem autopilotnya sudah menggunakan Enderal Pilot Rencananya akan dipasang amunisi sekitar 800 gram Berat maksimal 2,8 kg sampai 3 kg Gunakan untuk kamikaze artinya untuk bunuh diri Kita menentukan waypointnya dan dilengkapi dengan kamera Dimasukkan target yang ingin dihancurkan dan terbang secara berkelompok Drone Enderal Pilot dapat menerbangkan banyak drone sekaligus dan sudah diuji coba lebih dari 5 drone Ada juga drone yang lebih besar sistem yang juga menggunakan Enderal Pilot Fungsinya untuk kargo Bisa membawa kiriman-kiriman kecil seperti toko online Kedepannya akan dikembangkan sampai 25 kg Kemungkinan tahun depan juga akan mengembangkan Artificial Intelligence untuk sistem trackingnya Kedepannya, drone-done ini akan mengintegrasikan dengan sistem yang ada di darat juga untuk BMS Battle Management System Yaitu sebuah sistem modern dalam pertempuran yang modern Bisa memonitorin pergerakannya berikut dengan targetnya Kemudian misinya berdasarkan algoritma Artificial Intelligence Menggunakan Artificial Intelligence Ujung-ujinya menjadi decision Decisionnya A, B, C, D sampai Z Apalagi lah banyak banget Nanti dari decision itu Tidak harus juga sebenarnya manusia lagi yang menentukan Bisa juga mesin yang menentukan Terima kasih telah menonton